Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Simofam. Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai akibat dari ayam kepanasan. Dan juga saya akan memberikan beberapa tips untuk mengenali gejala awal ayam yang sedang kepanasan. Jadi kawan-kawan, saat ayam kepanasan, maka akan menyebabkan banyak minum dan sedikit makan. Akibat dari kedua hal tersebut, kotoran si ayam akan lebih encer, pakan tidak terserat sempurna, bawah muniak pun akan menyengat, kekurangan nutrisi akan terjadi, dan juga daya tahan tubuh menjadi lemah. Dan selanjutnya, hal yang akan terjadi, yaitu ayam akan gampang sakit, berat badan ayam akan rendah, FCR-nya akan tinggi, dan kematian pun akan tinggi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mengetahui ayam mengalami stres panas, dan bagaimana cara mencegah serta mengatasinya. Perlu kawan-kawan ketahui, kita tidak bisa berpatokan hanya pada termometer ruangan yang ada di dalam kandang. Namun kita bisa melihat ayamnya, bagaimana perilaku ayam di dalam kandang tersebut, karena ayam akan menunjukkan tanda awal sebelum berkena hipstress. Ada empat tanda awal ayam mengalami hipstress. Yang pertama adalah radiasi. Ini ditandai dengan ayam melewarkan sayap dan mengangkat bulu-bulunya. Jika kawan-kawan bingung seperti apa, silahkan Anda membayangkan induk ayam kampung yang sedang menjaga anak-anaknya saat ada sesuatu yang membahayakan anak-anaknya. Yang kedua, konduksi. Ayam akan merapat kepada benda-benda badat seperti piter atau tembok. Tujuannya, agar panas yang ada pada tubuhnya dapat sedikit berpindah pada benda tersebut. Ketiga, konveksi. Ini ditandai dengan ayam yang banyak minum agar suhu tubuhnya turun. Jadi kalau Anda lihat stok air lebih cepat habis, dan pakan banyak yang sisa, itu perlu diwaspadai. Yang keempat, evaporasi. Ini ditandai dengan gejala gasping dan painting, atau ayam megap-megap. Ini merupakan evaporasi lewat paru-paru. Setelah kita mengetahui gejala awalnya, maka perlu juga kita ketahui bagaimana cara untuk melakukan pencegahan dan mengatasi masalah tersebut saat ayam terserang hitstress. Langkah sederhana yang perlu kita lakukan dalam hal pencegahan, yaitu sering melihat badan ayam. Hal ini agar kita dapat melihat empat tanda awal yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga kita dapat cepat bertindak. Kawan-kawan perlu ingat juga bahwa biasanya kalau suhu siang hari sangat panas, biasanya suhu menjelang suhu dingin. Jadi kadang ayam banyak yang mati pada malam hari karena kedinginan, baik itu karena saling bertindik ataupun karena kekurangan oksigen. Langkah selanjutnya adalah dengan memperbanyak ventilasi. Buka semua tirai pada saat cuaca panas. Selanjutnya, perhatikan liter, karena liter yang sudah tidak layak dapat menjadi sumber panas tanpa kita sadari. Langkah selanjutnya, jika memungkinkan, kawan-kawan bisa menanam pohon sebagai penuduh di sekitar kandang. Dan juga bisa menggunakan air hujan buatan, seperti steam, bisa dengan memutar kran berputar-putar yang biasanya dipakai untuk siram rumput di lapangan. Atau bisa dengan memodifikasi lain sesuai dengan kondisi dari situasi masing-masing. Namun apabila sudah terjadi kejala penyakit tersebut, kawan-kawan bisa memberikan antibiotik untuk mengatasinya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu, semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih kawan-kawan telah menonton dan men-support saya selama ini.